Intro Pengacara Oto Hasibuan bersama Pablo Benua dan Ray Utami menggelar acara Doa Bersama dan Solidaritas dengan Ribuan Advokat Indonesia khusus untuk Jessica Wongso pada Jumat 10 November 2023 lalu. Selain terdapat momen pembacaan pesan dari Jessica Wongso yang ditulis secara khusus olehnya dari dalam penjara, terkuat pula beberapa fakta dan rencana baru yang akan dilakukan para advokat untuk memperjuangkan keadilan Jessica Wongso. Maka inilah 5 momen eksklusif di acara Doa Bersama untuk Keadilan Jessica Wongso versi Cumi Tokvai. Nama Jessica Wongso masih terus menjadi perhatian publik usai mendapat dukungan dari ribuan advokat di Indonesia termasuk kuasa hukumnya Oto Hasibuan yang sedang berjuang mengajukan PK atau peninjauan kembali demi keadilan Jessica Wongso. Bahkan belum lama ini Oto Hasibuan bersama Pablo Benua dan Reutami menggelar acara Doa Bersama khusus untuk Jessica Wongso. Lantaran hal itulah Jessica Wongso pun menulis sepucuk surat dari dalam penjara yang kemudian diberikan kepada salah seorang pengacaranya. Maka inilah pesan yang disampaikan Jessica Wongso untuk para pihak yang bersedia memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Surat untuk Omoto Hasibuan, Omostab dan Tim serta semua advokat dan warna Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan, dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak ada itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan ini. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang demikian. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas banyak support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat. Love Jessica. Sudah tak asing didengar jika Oto Hasibuan yang menjadi garda terdepan untuk membela keadilan Jessica Wongso. Ya, dalam kesempatan kali ini, Oto Hasibuan kembali membeberkan serangkaian upaya hukum yang akan dilakukan agar Jessica Wongso bisa segera mendapatkan keadilan. Selain berencana untuk melaporkan salah seorang hakim ke Komisi Yudisial, inilah rencana upaya hukum lainnya yang akan dilakukan Oto Hasibuan. Kami akan melakukan rangkaian-rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim. Ya, tentu saya nggak boleh sebutkan namanya. Untuk hari Senin, kita akan jalankan itu di Komisi Yudisial. Setelah itu, kita juga akan melaporkan orang yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya, kemudian setelah itu, minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selain juga, kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang kalau yang diduga menghalang-halangi dilakukannya Oto Hasibu ini. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu, kami akan memilih waktu yang tepat. Jadi kalau kami nanti melakukan upaya pelaporan-pelaporan, Saya bermohon kepada Polri dan pendidikan lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau kami, silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini secara transparan, terbuka. Karena ini sudah menjadi konsisi umum kebujuk pabrik. Tidak hanya Oto Hasibuan yang membeberkan serangkaian upaya hukum yang akan dilakukan demi memperjuangkan keadilan Jessica Wongso, Hidayat Bostam yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Jessica Wongso juga mengungkapkan secara eksklusif beberapa novum atau bukti yang akan diajukan untuk melawan penegak hukum. Di dalam tubuhnya Mirna yang tidak diotopsi, tidak di temukan apa-apa. Dia dengan sampel itu. Di dalam gelas yang ada itu kadang racunnya. Tidak ada yang melihat. Tidak berarti clear dong. Dengan memutuskan dengan keyakinan harus dengan dua alat bukti. Itulah yang saya bilang tadi. Dan kita berdoa, perjuangan ini masih panjang. Jadi kita hari Selasa akan melakukan satu upaya hukum. Minggu ke depannya akan melakukan hukum lagi. Minggu kemudian berikutnya ada lagi dan ada lagi, ada lagi, ada lagi. Setelah itu kita ada eksaminasi. Setelah itu baru kita berdoa. Sudah tujuh tahun mendekam di penjara, tentu tak sedikit publik yang bertanya-tanya mengenai kondisi Jessica Wongso. Ia dalam acara doa bersama untuk pertama kalinya, Ibunda Jessica Wongso, Imelda Wongso, muncul ke hadapan publik. Dan secara terang-terangan dirinya menceritakan keadaan Jessica Wongso saat ini. Pak Uru, selama ini divitna memerah saya dan saya pegaskan. Saya tidak membayar sepenuhku kepada Pak Uru. Ibu bilang, Pasti ada caranya, Itu akan tidur, Pak Uri. Dia ikutin proses yang di Indonesia, Dia dikongsi di sini, Pak Uru, Pak Uru, Pak Uru. Dia kan selalu, Saya, Dia bilang kan selalu, Kenapa Dede, Kok Uru di sini? Dia selalu bilang, Dari dulu, dari kota. Salahnya apa? Itu Ibu. Tapi dia bisa kuat, Karena kan ada, Didamping sama roya-roya-roya yang semuanya, Bang Putu, Pak Bersang, KLB. So, Mendamping, Dia dikuasakan. Dan Ibu juga, Harus kuat di hadapan Ibu. Beberapa waktu lalu, Sempat menjadi pro dan kontra, Terkait sel tikus, Yang ditempati Jessica Wongso. Ada pihak yang berspekulasi, Bahwa Jessica Wongso, Pernah mendekam di sel tikus. Namun ada pula yang menepis, Dan berspekulasi, Bahwa Jessica Wongso, Tidak pernah mendekam di sel tikus. Berasa memiliki bukti yang kuat, Reutami pun angkat bicara, Untuk meluruskan kebenaran, Soal sel tikus, Yang ditempati Jessica Wongso. Saya panggil, Saya undang, Kasubit Pemta, Polda Metro Jaya, Bapak Benny, Leo Beti. Dia sebagai Kasubit Pemta, Yang menjabat, Kurang lebih delapan tahun, Di Polda Tahti, Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, Di podcast saya itu, Bahwa benar adanya, Jessica dari pertama masuk, Dihadapkan di Celti, Selama empat bulan. Celti itu apa? Celti pus, Yang berukuran dua kali satu, Dan hanya jendelanya segini, Segini. Kecil. Dan beliau juga mengatakan, Bahwa Jessica dijaga oleh polwan, 24 jam, Di depan pintu Celti tersebut. Sela sampai dia, Diterbangkan di kejaksaan, Di tahap dua kan. Seperti itu. Jadi tidak pernah, Bergabung dengan tahanan-tahanan lainnya, Di Polda Metro Jaya. Khusus untuk Jessica sendiri, Padahal tahanan-tahanan lain, Pernah diseltikan juga, Tapi, Tidak selama Jessica. Jessica yang terlama, Selama, Bapak Benny menjabat, Adalah Jessica yang paling lama. Jadi, Itu kenapa diseltikan? Aku pertanyaan, Itu adalah atas atensi penyidik. Seperti itu. Beliau mengatakan atensi penyidik, Dan saya bilang, Berapa lama? Tidak ada durasi. Hanya cuma dibilang, Tolong disendirikan, Dan dijaga oleh polwan. Hanya seperti itu. Dan beliau pada saat itu ya, Secara manusiawi, Pasti merasa kasihan. Hanya beliau kan, Hanya bekerja pada saat itu. Ada tembok besar yang memawang. Terima kasih telah menonton!